Bertempat di Aula Universitas Karimun, Senin pagi, Bupati Karimun honorafik melantik para pejabat struktural di lingkungan akademis Universitas Karimun. Pelantikan tersebut disaksikan secara langsung oleh Ketua Yayasan 7 Juli, Haris Fadilah. Jabatan struktural tersebut merupakan jabatan tambahan yang jabatan utama itu tetap dosen. Pihak Universitas Karimun sendiri saat ini telah mempersiapkan diri untuk akreditasi agar Universitas Karimun dapat meraih akreditasi B. Pelantikan pejabat struktural Universitas Karimun sendiri berdasarkan SK nomor 001 SKY TJKI 2017 serta tanggal 3 Januari 2017. Yayasan 7 Juli Karimun sendiri sebagai yayasan yang telah menyelenggarakan Universitas Karimun mengharapkan kepada para pejabat status kelembangan UKA supaya dapat memiliki 5 fakultas dengan 14 program studi. Untuk saat ini Universitas Karimun masih berstatus terakreditasi C, begitu juga dengan program studinya. Sehingga pejabat struktural ini nantinya dapat meningkatkan statusnya menjadi akreditasi B. Selain itu, nantinya diharapkan mampu memberkuat eksistensi yang dapat memiliki peranan sangat penting dalam memberikan ilmu kepada para masyarakat. Fungsi dan peranan Universitas Karimun sendiri merupakan implementasi dari Tridharma, yaitu untuk membangun gerakan pembelajaran terhadap masyarakat guna mendorong hubungan sosial serta terciptanya nilai-nilai kebudayaan bangsa. Ketua Yayasan 7 Juli Karimun, Haris Fadilah menjelaskan, Yayasan 7 Juli Karimun sangat mengharapkan bantuan pemerintah daerah Kabupaten Karimun, baik dari segi sarana maupun prasarananya. Saat ini Yayasan 7 Juli juga mempersiapkan diri untuk mengakreditasikan agar Universitas Karimun dapat menjadi akreditasi B. Dari sekarang ini, akreditasi C. Saya rasa ini tidak ada tertunda yang berbulan-bulan, tidak ada tertunda yang berbulan-bulan, dia lancar terus tapi belum bisa terpenuhi untuk setiap bulan itu full. Artinya bertahap? Bertahap. Proposial dari Jabatan Ketua ini upaya penyegaran bagi kita? Ya, penyegaran, penyegaran, kemudian ada memutahkan istilahnya promosi bagi yang semua mengalir di dosen, kemudian prestasi mereka bagus, kita promosikan dia sebagai prodi, sebagai dulunya dia akan perlu direkupasikan sebagai dekan, karena prestasinya bagus. Dari yang kita lihat itu memang sudah waktunya untuk mereka diropasi? Ya, ya, ya. Bicara masalah cerita waktu, karena kita SJM di Bersas Karimun, masih cukup kebatas, jadi kita berdasarkan kesepakatan bersama, oleh pihak rektora. Intinya awalnya setiap pengusuran keyiasan itu adalah rektora. Keyiasan tidak bisa setelah langsung untuk mengganti orang itu tanpa ada pengusuran dari rektora. Pelantikan pejabat struktural ini sebagai langkah awal dalam merealisasikan rencana agar dapat menjadi akreditasi B. Tetapi jabatan struktural tersebut merupakan jabatan tambahan dan bukan utama. Yang utama dan pertama adalah tetap dosen. Tim Kilas 7 menginformasikan dari Tanjung Balai Karimun. Terima kasih. Terima kasih.